Halo sahabat timnas Indonesia, apa kabar kalian semua, saya doakan selalu sehat dan selalu dimudahkan rejekinya, amin. Diminati klub luar negeri, PSIS Semarang siap lepas Pratama Arhan dan Alfeandra Dewangga. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia dan piala AFF 2020, kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Manager PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, mengaku siap melepas Alfeandra Dewangga dan Pratama Arhan ke klub luar negeri. Kabar menarik datang dari dua back PSIS Semarang, Pratama Arhan dan Alfeandra Dewangga. Keduanya diberitakan tengah menjadi bidikan klub luar negeri. Hal tersebut disampaikan oleh manager PSIS Semarang, Yoyo Sukawi. Yoyo Sukawi menyebut ada klub dari Eropa hingga Korea Selatan yang meminati Pratama Arhan dan Alfeandra Dewangga. Hanya saja Yoyo Sukawi enggan membeberkan identitas klub-klub tersebut. Ada kemarin dari Korea dan Eropa, tapi baru sebatas penjajakan, Ungkap Yoyo Sukawi dikutip dari Tribun Jateng, Jumat 24 Desember 2021. Nama Pratama Arhan dan Alfeandra Dewangga belakangan ini memang tengah melejit. Hal itu tak terlepas dari penampilan apik keduanya bersama tim nasional Indonesia di piala AFF 2020. Baik Arhan maupun Dewangga sama-sama menjadi pilar tak tergantikan di tim nasional Indonesia. Berkat penampilan apik tersebut, keduanya pun langsung banjir tawaran. Tak hanya klub luar negeri, Arhan dan Dewangga juga dikaitkan dengan sejumlah tim Liga 1. Pratama Arhan bersama pemain tim nasional Indonesia merayakan gol yang dicetaknya ke gawang Malaysia di piala AFF 2020. Yoyo Sukawi sendiri menegaskan bahwa Arhan dan Dewangga masih terikat kontrak dengan PSIS. Mereka itu dikontrak 3 tahun, ungkap Yoyo Sukawi. Hanya saja, Yoyo menyebut PSIS bersedia melepas keduanya jika ada tawaran dari klub luar negeri. Kendati demikian, Yoyo tak rela apabila Arhan dan Dewangga meninggalkan PSIS untuk bergabung dengan klub Liga 1 lainnya. Saya dan mereka punya kesepakatan antar pria, ungkap Yoyo. Saya katakan mereka tidak boleh keluar dari PSIS dan bergabung dengan klub Liga 1, imbunya. Dengan itu, Yoyo pun berjanji akan memfasilitasi andai benar ada klub luar negeri yang berminat dengan pemain PSIS. Menurut Yoyo, sebuah kebanggaan jika PSIS bisa mencetak pemain berkualitas yang bisa bermain di luar negeri. Kalau mau ambil Arhan, gratis saya antar. Mau trial sebulan silahkan, ujarnya. Meski demikian, hingga kini belum ada kesepakatan antara PSIS dengan tim yang berniat mendatangkan mereka. Bagaimana pendapat kalian? Admin tunggu komentar kalian di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia di Piala AFF 2020, dan salam olahraga.